Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini banyak sekali kalimat-kalimat mutiara yang terlepas, tidak pernah tersentuh. Padahal itu yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Dengan motivasi semacam itu, kita tidak usah mencari Mario Teguh sebagai motivator. Kita datang ke Jakarta mendengarkan motivasinya, eh di tangan kita punya Al-Quran, kenapa tidak kamu baca? Kamu baca iya, tapi apa yang dicari? Hanya hukum, haram dan halal. Bukan lagi mencari halal dan haram. Mana mutiaranya? Saya telah meneliti semua quotation, semua pepatah-pepatah, kata-kata mutiara. Orang-orang besar di dunia, akarnya mereka mencuri dari Al-Quran juga. Ngerti enggak? Paham, beli kini. Yang buat mereka menjadi besar, menjadi pahlawan. Terdorong oleh motivasi Al-Quran. Kitanya enggak paham, paham. Mereka lebih paham tentang makna kandungan Al-Quran dari kita yang mempelajari dan menghapalnya orang-orang. Satu contoh saja dah. Ini tafsirnya. Inna ato inna kal kawusar. Sesungguhnya kami telah memberikan danau kawusar. Yang ada di sorga. Sorga kawusar. Eh, Allah belum pernah memberikan kawusar. Kita belum mati, masih hidup. Jadi al-kawusar itu bukan nikmat di suarga. Nikmat di dunia yang sangat banyak ini. Dikasih badan yang sehat. Dikasih wajah yang cantik. Dikasih otak yang serda. Dikasih rejeki yang lancar. Dikasih teman yang banyak. Tidurnya lelak. Makanya lahap. Temannya banyak. Rejekinya lancar. Suami sayang. Dan seterusnya. Itulah namanya al-kawusar. Bukan di suarga. Nah. Oleh karena itu. Fasalli lirobika. Maka seringlah engkau berkomunikasi dengan Tuhanmu. Sering berkomunikasi. Itu artinya sering menghadap Allah. Menyampaikan ucapan terima. Terima kasih. Fasalli lirobika wanhar. Setelah lirobika wanhar. Banyaklah kita berkorban. Untuk masyarakatmu. Jadi. Kita gak usah kecil hati. Yang mengejak. Yang mencacimaki. Yang menyepelekan. Yang menghina. Abaikan semuanya. Satu. Konsentrasi. Bahwa kamu banyak kelebihan-kelebihan. Kamu punya kepintaran. Kamu punya kehebatan. Semua kau miliki. Yang penting banyak menghadap Allah. Dan banyak berbuat baik kepada masyarakat. Wanhar berkorbanlah. Sudah. Nanti. Orang yang mencacimaki kamu. Inasyani'aka huwal abtar. Yang mencacimu. Yang mendeskritkan kamu. Yang menyalahnya kamu. Mereka akan protol sendiri. Remek sendiri. Buntung sendiri. Biarkan orang setegel gubuk. Mengatakan. Aku kikir. Tetapi tiap hari. Aku bagi makanan. Buat anak yatim. Siapa yang akan muncul. Akan tumbang sendiri. Dan mereka akan terhinakan sendiri. Kita gak usah membantah orang yang menjelek-jelekan kita. Biarkan saja anjing menggonggong. Kafilah tetap. Berlalu. Jadi kita gak usah membantah orang yang menjelek-jelekan kita. Yang penting buktikan kebaikan kita kepada masyarakat kita. Selesai. Yang memperlukan kita. Akan tersisihkan sendiri. Akan terkucilkan sendiri. Ternyata sang kembodol kan. Ngerti sang kembodol. Ember. Ngerti ember. Ini motivasi Al-Quran. Ternyata kita gak tahan. Ada orang raksana. Dijobrek. Dilawan. Dioncong. Ngapain. Sudah biarkan saja mereka berkomentar apapun. Abaikan saja. Yang penting. Kau berikan kebaikan-kebaikan kepada masyarakatmu. Nanti mereka akan berukuran sendiri. Motivasi bukan. Motivasi bukan. Selama ini apa yang kau pahami. Sih. Nah itulah makanya kita kembali. Ini Al-Quran. Di dalamnya. Mutiara. Berlian. Emas. Perak. Lengkap. Semuanya ada. Paham ibu-ibu. Paham gak? Benar. Jadi artinya beginilah. Kadang-kadang begini. Orang itu. Diberikan Al-Kawasar. Diberikan banyak kenikmatan oleh Allah. Tapi kenapa datang kepada saya sambil menangis. Sebabnya karena dia tidak paham. Tugas saya sebagai motivator adalah mengajak orang itu melihat dari sudut pandang yang lain. Dari sisi pandang yang lain. Kenapa harus menangis. Tahu alasannya apa? Nangis. Buya. Capek. Saya masalah. Suami saya sehari-hari tidur. Masalah saya usaha sendirian pontang panting. Berangkat dari rumah jam 4 pagi pulang jam 4 sore. Sehari-hari sendirian. Sudah? Betul gak? Ada gak istri yang mengeluh begitu? Ada. Sekarang saya balik. Ibu-ibu. Enak mana? Punya suami yang kaya raya. Atau ibu sendiri yang kaya raya. Eh kanan. Cerdas teman saya. Dan masih penting dua laki-laki yang sugi kanan. Dibang sugi dewek kok. Nah ya iya dong. Jadi artinya. Kita sebagai donatur di rumah. Suami kita jajanin. Kan enak. Ngubangannya di orang. Di bayi pangkat duur dia beli geleng. Lah ya itu persoalannya. Betul ya. Yakin ya. Udah. Jangan ada keluh kesah semacam itu lagi. Setelah dia paham. Iya iya. Ya iya. Jadi kadang-kadang penderitaan kita ini. Hanya karena sudut pandang yang berbeda. Bukan penderitaan yang sesungguhnya. Tapi sudut pandang yang berbeda. Betul gak? Nah itu makanya. Nah itu makanya. Jadi makanya disitulah perlunya ada motivator. Ini Al-Quran itu memberikan motivasi kepada kita. Tolong diperhatikan ayat-ayat Al-Quran yang berserahkan di dalamnya itu. Berbagai macam berlian dan mutiara. Tolonglah. Ambilah sebutir saja. Bisa cukup buat bekal hidup seumur hidup kamu. Sebutir berlian saja. Berlian sebesar pincian saja. Cukup buat hidup seumur hidup. Kalau ibu punya berlian segede endok. Cukup gak? Cukup. Harganya berapa? 300 miliar harganya. Cukup. Gak bakal habis kok. Nah itu berlian segede-gede endok dalam Al-Quran. Lewat semuanya. Ya, ya kenapa? Kata-kata yang baik. Itu seperti pohon yang buahnya terus mengeluarkan sepanjang zaman. Dukti ukulha kulahin biizni rampiha. Buahnya terus berbuah, berbuah. Setiap hari berbuah. Nah, kenapa? Karena kalimat yang baik itu juga menjadi suatu magnet untuk menarik riski. Dan kenyamanan. Siapapun. Apalagi kepada orangnya. Cobalah kita belajar berkata yang baik. Kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Coba kita biasakan. Sekalipun yang berbuat baik itu seorang babu. Babumu yang berbuat baik. Dia menaruhkan gelas di depanmu. Apa salahnya sih? Bilang terima kasih. Jangan Anda sombong. Karena dia babu yang kamu bayar. Kamu tidak boleh ucapkan terima kasih. Katakan terima kasih. Ketika babumu itu merasa bahagia dengan majikan yang baik hati. Yang memuliakan. Dia akan betah. Dia akan bekerja lebih sungguh-sungguh. Betul enggak? Si gimana lagi? Kalau enggak dia pulang. Nanti cari pembatu. Repot lagi. Cari lagi. Duit lagi. Itu kan menguras kebaikan kita semuanya. Gimana lagi? Iya. Kita masuk restoran. Ada yang menyorongkan kursinya. Katakan terima kasih. Kalau ibu-ibu mampir ke rumah orang. Terus bangga linggi. Sambil duduk. Sambil ngomong apa? Kesuhur dong. Jangan. 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 Jangan sampai keluar kalimat-kalimatnya yang jelek. Katakan terima kasih. Ini enggak tahu yang ngajarin siapa kamu nih. Ada tangga beli mobil Avanza kok. Mulutnya keluarnya pahit. Ya paling juga kredit. Cik. Urusannya apa lagi? Nih. Potong kuping nih. Tiga bulan. Pasti ditarik kembali. Urusannya apa? Bukannya. Engkau datang mengucapkan selamat kepada tangga dua kesul. Terima kasih. Hebat ya. Pura-pura. Implang. Implang. Aduh ini bagus. Ini berapa harganya? Seratus tiga puluh. Insya Allah. Sungai duit cirak. Insya Allah. Oli belilah menyebak. Oli. Oli. Kan enak. Iya kan. Kita bersatu. Kan orang itu akan senang. Coba yuk kita bangun kehidupan ini nyaman. Mulai dari mulut. Menjaga baik. Percaya enggak? Iya. Jangan jahat. Jangan jahat. Yang ada tetangganya dilamar. Donor yang ngelamar. Milyar diri. Dioncong. Pak katanya ngelamar tetangga saya. Iya gimana sih? Tuh amit-amit. Itu anak dulu pernah bunting dua kali. Urusannya apa? Urusannya apa? Dasar mulut gombal loh. Iya. Ya udahlah. Kita enggak usah memperhatikan. Begini. Sampai nanti. Menjaga mulut. Bukan hanya menyakitkan orang lain. Tapi kira-kira. Kalimatnya itu enak didengar oleh orang-orang lain. Termasuk ketika engkau berkeluh kesah tentang kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi. Ini keluhan-keluhan yang tidak nyaman di teling orang lain. Orang lain enggak peduli enggak ada urusan. Malah komenternya apa? Iya bakal susah makan enggak. Bakal lagi enak ma? Bakal lagi enak ma? Nihilang bu mentir. Orang lain tidak akan ikut menderita. Tidak akan merasa sedih dengan kesulitanmu. Bahkan ucapanmu itu membuka rahasia. Sekarang berteman. Suatu ketika orang itu sudah banyak tahu rahasiamu. Suatu ketika dia berubah menjadi musuh. Maka musuhmu tahu rahasiamu. Paham? Jangan kau berikan panah kepada orang lain. Kapan-kapan nanti kamu dipanah sendiri. Jangan berita. Itu kepada orangnya. Nah kepada Allahnya di mana? Juga sama. Menceritakan kesulitan orang itu namanya syakwa. Syakwa itu apa? Komplain. Kata Nabi. Man basa faqad syaka. Orang yang menyampaikan keluhan-keluhan tentang hidupnya yang susah. Itu sama komplain. Kepada siapa? Kepada Allah subhanahu. Komplain itu tidak menerimakan keputusan Allah. Hakim ngetebal. Tok dihukum. Tiga bulan penjara. Karena tidak terima. Ngambil sendal. Dilemparkan ke muka hakim. Tok. Sepuluh tahun hukumannya. Bagaimana Allah pun akan memberatkan hukumanmu ketika engkau tidak menerimakan keputusan Allah. Paham. Percaya. Satu. Logikanya. Ketika kita menyampaikan kelukesah, kesusahan kita kepada orang lain. Itu satu. Kata psikolog. Plong. Ya setuju. Karena terlampiaskan. Yang terpendam keluar meringankan dia. Tapi itu sementara. Sementara. Masalahnya tidak selesai. Tetap juga engkau pikirkan. Bahkan justru karena engkau selalu menyadari penderitaanmu. Maka penderitaanmu akan bertambah besar. Paham. Jadi kalau tidak susah. Gimana bukabarnya? Alhamdulillah. Laki ini eman. Eman pisah. Kusiknya saya benjol. Kegedor. Jangan pernah menceritakan penderitaan kita kepada orang lain. Ibumu bertanya. Baru makan. Baru makan beli warga. Alhamdulillah. Kusik kering. Lagi diet. Dari laki kita. Tambah sakit. Aduh lara. Tambah lara. Belenakan teman. Tambah belenakan pisah. Masih mending. Mending juga rasa sakit kita ini kita abaikan saja. Kita ambil sapu. Lihat lantai kotor. Kita sapu. Pakai yang motor. Kita cuci. Yang sudah kering. Kita setrika. Habiskan waktu kita dalam kesibukan-kesibukan. Mengabaikan rasa sakit kita. Sehingga akhirnya rasa sakit kita tidak terasa. Itu namanya mengabaikan. Ini penting sekali. Tapi kalau kita rasakan. Apalagi diceritakan kepada orang lain. Bahkan. Yang tadinya bukan penderitaan. Setelah kita ceritakan. Akan menjadi penderitaan yang sebenarnya. Setuju? Cepeneng ajaknya, Pak. Benar. Cepeneng ajaknya. Cepeneng ajaknya. Disitulah pentingnya kita bermain rasa. Kita memperhatikan. Mengabaikan. Bahkan. Seringkali kita perlu. Pura-pura tidak tahu. Iya. Yuk kita bingin perdamaian. Persaudara kita bangun. Satu. Jaga mulutmu. Jangan suka menceritakan kejelekan orang lain. Saya menduga. Orang yang tukang menceritakan kejelekan orang lain. Mungkin dirinya. Merasa tidak punya kejelekan. Betul enggak? Orang yang selalu menyalah-nyalakan orang lain. Itu pasti dirinya merasa benar. Biasa tidak punya kejelekan orang lain. Ayo beli, Pak. Biasanya. Tapi belum tentu juga. Orang yang menghina orang miskin. Karena dianya merasa kaya. Kalau menghina orang bodoh. Berarti dia merasa pintar. Seperti itu. Sejak kapan kau merasa pintar? Sejak kapan merasa ayu? Berarti dia masih mampu saja. Jadi bakal buang saja untuk saya mampu beli. Orang yang mampu. Tetap saja. Begini. Bahwa pada akhirnya, Ma. Kita coba belajar sejak awal aja lah. Mulai besok kita belajar lagi. Bahwa kerugian. Harta yang kita belanjakan. Upamanya. Kita menghabiskan uang 5 juta ke supermarket. Belanja-belanja-belanja. Sampai di rumah. Di Lair. Belanjaannya 5 juta notan. Hasilnya apa? Obat nyamuk. Tisu. Liningan. Permen coklat. Kok? Burus banget. Kita pasti sering menyesal. Mengurutkan belanjaan terlalu banyak. Hasilnya tidak jelas. Sering gak? Kalaupun kita belanja. Ada cacat yang bisa dikembalikan. Betul gak? Dilekatkan. Tetapi. Kerugian. Mulut kita yang sudah keburu keluar. Dibelanjakan. Ditransfer kepada orang lain. Dengan menjelek-jelekan itu. Saya yakin. Tidak akan bisa. Engkau cabut kembali. Karena itu sudah menimbulkan. Reaksi yang keras. Dari pihak yang lain. Dan tunggu saatnya. Akan diperhatikan. Itulah makanya. Nanti mulut ini. Akan dipersoalkan. Al-yumah nakhtimuala. Afahim. Wattukalimuna. Aitihim. Wattasyadu arjuluhum. Bimakan. Wihaksebun. Sangkep mesampen. Dilakban. Dilakban. Atau dilen. Atau dijahit. Dizahit. Iya. Makanya. Mulut kita akan ditutup. Nanti yang akan menjadi saksi adalah. Tangan. Dan mulut kita. Bahkan. Kulit kita pun. Semua. Akan menyaksikan. Sampai kita hanya kesel sama kulit kita. Kata kulitnya. Disuruh ngomong Allah. Hai kulit. Kenapa kau gitu menyaksikan. Disuruh Allah. Semuanya akan bersaksi. Dan nanti ternyata. Dosa-dosa kita ini. 99 persen. Adalah dosa-dosa ucapan semuanya. Terima kasih telah menonton.